Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah melantik 28 pejabat lingkup BRSDNKP yang terdiri dari 1 peliti ahli utama, 2 pembantu ketua STP, dan 25 orang pengawas setara SL4 dan SL5 di Borum KKP Lantai 1 Gedung Minabahari 3 pada tanggal 19 Maret 2018 Hadir dalam pelantikan sebagai saksi, Sekretaris BRSDNKP Maman Hermawan, dan Kepala Pusat Pendidikan KP Baman Suprakto Hadir pula Kepala Pusat Riset Perikanan Tony Rohimat, Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk Biotehnologi Kelautan dan Perikanan Hari Eko Irianto dan Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Mohamad Heri Edy Senin tanggal 19 bulan Maret tahun 2018 Saya Mohamad Zulfikar Mokhtar, SDMSC, dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam arahannya, Kepala BRSDNZulfikar Mokhtar meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk mengingat pentingnya peran serta tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil Salah satunya terkait beberapa aspek yang harus menjadi landasan setiap NS dalam pekerja yakni pengabdian, ibadah, dan semangat hadapi perubahan